B.R.I. Liga 1 2022 hingga 2023 baru saja berakhir. Meski demikian, ajang ini menimbulkan tanda tanya besar terkait nominal hadiah yang didapatkan PSN Makassar selaku juara. Trophy juara ini mengakhiri penantian gelar Liga bagi tim kebanggaan kota Makassar itu, yang telah berlangsung selama 23 tahun lamanya. Layaknya kampiun-kampiun di kompetisi lainnya, seharusnya tim yang juga berjuluk Ayam Jantan dari Timur ini juga mendapatkan hadiah selain trofi karena berhasil menjadi juara. Namun fakta baru terungkap belakangan ini, di mana PSN yang jadi juara Liga 1 2022 hingga 2023 ternyata tak mendapat hadiah sama sekali selain trofi juara. Fakta ini diungkapkan akun Instagram pengamat sepak bola. Dalam umudahannya, akun tersebut mengklaim PSN tak mendapat hadiah uang dari Operator Liga atau PT Liga Indonesia Baru, PT LIB. Tak adanya hadiah untuk PSN pun kabarnya jadi pertanyaan para penggawa Juku Eja. Pasalnya, hal ini terbilang tak lazim terjadi di kancah sepak bola. Terima kasih telah menonton! Dikutip dari suara.com setelah ditelusuri, memang benar pemenang Liga 1 tak mendapatkan hadiah selain trofi. Sejak 2018 pasca Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, PT LIB memang tidak menyediakan hadiah uang kepada klub juara tetapi cuma mengalokasikannya untuk individu yang meraih penghargaan. Usut punya usut, tak adanya hadiah untuk juara Liga 1 tak hanya berlaku bagi PSN. Bali United selaku kampiun Liga 1 2021 hingga 2022 juga tak mendapat hadiah selain trofi. Bahkan pada Liga 1 2018, Persija Jakarta selaku kampiun juga tidak mendapatkan hadiah. Padahal, PSN Sleman selaku juara Liga 2 2018 mendapat Rp 1,5 miliar. Namun khusus musim ini, fakta tidak adanya hadiah uang tunai menjadi pertanyaan besar bagi kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi dengan adanya haksiar, sponsor, dan uang yang berasal dari sanksi. Hingga saat ini, PT LIB pun belum buka suara terkait kabar ini. Para pecinta sepak bola Indonesia pun kini mulai gencar mempertanyakan fakta tersebut. Terima kasih telah menonton!